Antrean pengunjung ini terjadi di salah satu pintu masuk mall di kawasan Jakarta Selatan pada hari minggu kemarin. Sebelum masuk ke mall, para pengunjung wajib melakukan scan barcode sertifikat vaksin melalui aplikasi peduli lindungi yang terinstal di ponsel mereka. Sayangnya masih ada beberapa pengunjung yang belum menginstal aplikasi tersebut sehingga harus melibatkan petugas keamanan untuk mengetahui tata cara scan barcode sertifikat vaksin. Menurut pihak pengelola mall, sepanjang akhir pekan kemarin jumlah pengunjung mulai meningkat seiring uji coba pembukaan mall pada periode PPKM. Hampir seluruh tenan mall sudah mulai buka kecuali bioskop, arena bermain anak, dan fitness center. Sementara tenan makanan dan minuman hanya menerima order dibungkus atau takeaway dan tidak melayani makan di tempat. Enam hari masa percobaan ini, saat weekend memang ada peningkatan pengunjung tapi dari segi numbernya memang tidak signifikan sih. Maksudnya tidak sama seperti dulu saat sebelum pandemi. Masih jauh, belum sampai di 15 persen kapasitas. 10 persen kapasitas pun belum. Jadi setiap harinya masih banyak pengunjung yang memang belum memiliki aplikasi peduli lindungi. Kemudian yang sudah memiliki pun belum familiar bagaimana cara scanning dan kemudian cara pengisian data dan pengecekan data sertifikat vaksin ataupun bukti PCR antigen di aplikasi mereka. Jadi sepertinya memang belum teradaptasikan dengan baik di customer. Selain syarat wajib memiliki sertifikat vaksin, pengunjung yang boleh masuk mall dibatasi hanya untuk usia di atas 12 tahun dan di bawah 70 tahun. Sementara itu bagi pengunjung yang belum divaksin, pengelola mall menyediakan sentra vaksin mini namun dengan kapasitas hanya 150 orang setiap harinya.